Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diabadikan sifatnya di dalam surat atau bayat 128 Ayat ini menceritakan bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan disitu Telah datang pada kalian kata Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia terasa berat Penderitaan yang kalian alami Hari Assalamualaikum Dan dia punya ambisi pada kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang beriman Raufun rohim Dan dia punya sifat rohfah Kasih sayang dan rohim Para pemirsa Itulah gambaran tentang karakter Yang digambarkan oleh Allah Di dalam diri Rasulullah SAW Rasul inilah yang dilahirkan Di tengah kita Untuk mengembangkan risalah Sifat Yang digambarkan di dalam surat Ataubah Ayat 128 itu Dipentuk oleh Allah Rasulullah SAW menyatakan Allah lah yang telah Membentuk adabku Allah lah yang telah melidikku Sehingga sempurnalah Adabku Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan kesempurnaan Adab dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW Di dalam hadis yang lain menyatakan Tu istu li utam ima makariman akhlak Aku diukus oleh Allah SWT Untuk menyempurnakan Akhlak Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Rasulullah SAW Mulai umur 38 tahun Rasulullah SAW Dinubatkanlah Allah menjadi Dan Rasul Ketika Allah menurunkan Surat Al-A'la kepada Nabi Allah Nyatakan kepada Rasulullah SAW Iqratus merupikalladik Kemudian Surat Allah menurunkan Surat Al-Mutathir kepada Nabi Di sana ada perintah Fa'anbir Berilah peringatan Perintah memberikan peringatan itu sekaligus Memaknai Eksistensi Rasulullah Sebagai seorang Nabi Sebagai seorang Rasul Yang mendapatkan kita Untuk memberi peringatan kepada umat manusia Maka sejak perintah itu Rasulullah SAW Dengan wahyu yang Allah turunkan Kepada Nabi Resmi menjadi Nabi dan Rasul Rasulullah SAW Dengan karakternya yang digambarkan dalam Surat At-Tawbah Ayat 128 tadi Memang kemudian akhirnya Betul-betul menjalankan amanah Menjadi seorang Nabi dan Rasul Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW Ketika Allah Di dalam surat As-Syu'ara Ayat 214 Menyatakan kepada Rasulullah Wa'andir Asyiratakal'akrabin Berilah Peringatan Olehmu Keluargamu yang paling dekat Sejak saat itu Rasulullah SAW Dengan ambisinya yang kuat Maka Rasulullah Ketika mendapatkan wahyu yang pertama Rasulullah sampaikan pada Khadijah Sejak saat itu Rasulullah mengatakan pada Khadijah Ya Khadijah La rohata badal yaum Wai Khadijah Tidak ada lagi waktu istirah setelah hari ini Ya Khadijah Qadda'a waktunom Wai Khadijah Waktu tidur sudah habis Begitulah Kesungguhan Rasulullah Menjalankan amanah Allah SWT Rasulullah betul-betul Menjadi Nabi dan Rasul Mengemban amanah Saking beratnya amanah itu Ketika Rasulullah SAW Rasulullah SAW Menempatkan wahyu Hingga sahabat pun merasakan Bagaimana Beratnya wahyu itu Diterima oleh Rasulullah SAW Rasulullah Betul-betul Menyingsingkan lengan Siang Malam Rasulullah Berjuang Berda'wah Di tengah-tengah umatnya Dimulai dari keluarga paling dekat Rasulullah mengajak Khadijah Dan Khadijah kemudian memulai Islam Karena dakwah Rasulullah Setelah itu Rasulullah Kemudian mengajak Saudara sepupunya Ali bin Abi Taulib Rasulullah mengajak teman dekatnya Abu Bakar Siddiq Dan dari tangan Abu Bakar Siddiq Kemudian masuk Islam Teman-teman Abu Bakar Seperti Usman bin Madawun Usman bin Affan Abdurrahman bin Auf Tolha Termasuk Abu Bedal Jarrah Dan beberapa sahabat sendiri yang lain Mereka ini Adalah orang-orang yang Merupakan generasi awal As-sabikun al-awalul Generasi awal Dan mereka ini Adalah merupakan sel-sel Yang merupakan Hasil Perkutan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dimulai dari Rasulullah Menjadi sel yang pertama Khadijah Ali Dan Abu Bakar Dan kemudian dari sana Berkembang sel itu Membira banyak Dipentuklah kemudian oleh Nabi SAW Pembinaan Mulailah Ada Kelompok Pembinaan Yang pertama kali Dan itu kemudian disebut Sebagaimana dalam Siro'al Halawiyah Dengan istilah Halqah Mereka mulai membentuk Kajian-kajian kelompok-kelompok kecil Di antaranya Di rumah masing-masing Sahabat seperti dalam riwayat Ketika Nabi mengirim Kumbah bin Al-Ard Ke rumah Sa'id bin Zaid Dan Adiknya Umar bin Khattab Fatimah binti Al-Khattab Kemudian Ada perteman umum Yang dibikin oleh Rasulullah Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Di dekat sofa Di situ Mereka mulai melakukan aktivitas Intensif secara Terus menerus Pembinaan dilakukan Wahyu turun disampaikan kepada mereka Mereka diajari Bagaimana tata-tata beribadah Mereka dikumatkan adidahnya Begitu juga Bagaimana pembentukan Akhrab dan adab mereka Seperti di dalam ayat Yang dinyatakan Dalam surat As-Syu'ara Ayat 214 Dan kamu harus Merendahkan sayapmu Itu adalah bahasa kiasan Untuk menunjukkan Betapa mereka diajari oleh Allah Agar mereka Bersikap tawadu Agar mereka menunjukkan Akhlak yang mulia Untuk berda'wah Sebab kalau tidak Kata Allah Kalau hatimu keras Dan kaku Mereka akan lari Dari sisimu Para pemirsa Yang dimulakan oleh Allah Begitulah Rasulullah S.A.W. Mengawali da'wahnya Di tempat itu Di Mekal Muka Roma Rasulullah S.A.W. Membangun setapak demi setapak Tahap demi tahap Sahabat Akhirnya berhasil direkrut Dan jumlah mereka Memang tidak banyak Tetapi Mereka menjadi fondasi awal Terbentuknya Kelompok da'wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih